Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Dan pada video kali ini kontennya cukup berbeda karena pada video kali ini gue akan menjawab salah satu pertanyaan yang sering gue temukan di komunitas game Tower of Fantasy. Sebenarnya game Tower of Fantasy itu sama enggak sih dengan game Genshin Impact. Tetapi sebelumnya, konteks dari video kali ini bukan untuk membandingkan mana game yang lebih bagus tetapi justru gue hanya ingin memberikan pendapat gue aja bahwa game Tower of Fantasy tidak bisa disebut sama dengan game Genshin Impact. Jadi harap cermati perkataan ini baik-baik. Sebetulnya pertanyaan ini sudah banyak sekali bertebaran di grup game Tower of Fantasy. Tidak jarang ada juga orang lain yang membandingkan antara kedua gamenya dan menyebut bahwa game Tower of Fantasy akan menjadi the next Genshin Killer game setelah perilisannya. Iya kalau dari segi gameplay, ada beberapa hal yang membuat kedua game ini terlihat sama tetapi kalau kita melihat dari segi aspek lainnya, game Tower of Fantasy sebetulnya memiliki perbedaan yang jauh sekali dengan game Genshin Impact. Nah untuk itu kali ini gue akan membahas beberapa hal yang sebenarnya game Tower of Fantasy itu tidak bisa disamakan dengan Genshin Impact. Jadi langsung aja kita masuk ke poin pertama. Pertama genre. Berbicara soal genre, kedua game ini memiliki genre game yang berbeda. Simpelnya game Tower of Fantasy adalah game MMORPG sedangkan Genshin Impact adalah ARPG. Yang menjadi penjelasan paling lengkap lagi adalah bahwa game MMORPG kental sekali dengan fitur multiplayer-nya yang dimana di game Tower of Fantasy kalian bisa bertemu dan bermain dengan pemain lain dalam satu server. Sedangkan kalau Genshin Impact kalian tidak bisa bertemu dengan pemain lain kecuali kalian mengundang teman kalian ke dalam dunia kalian dan pada kenyataan game action RPG tidak menonjolkan segi multiplayer-nya. Kedua masalah server. Jika kalian sudah sering memainkan game MMORPG, seharusnya kalian mengetahui bahwa pasti selalu saja server game dari setiap game MMORPG selalu banyak dibandingkan dengan game lainnya dan memang hal tersebut sudah menjadi ciri khas dari game MMORPG. Nah kalian bisa melihat perbedaan server antara game Tower of Fantasy dengan Genshin Impact yang dimana Tower of Fantasy memiliki banyak sekali anak server di atas dari induk servernya sedangkan game Genshin Impact, kalian hanya akan mendapati beberapa server yang dikategorikan berdasarkan regionnya saja. Ketiga fitur auto. Setiap game MMORPG pasti memiliki yang namanya fitur auto dalam gamenya baik secara kombat maupun eksplorasinya. Tanpa kalian sadari, sebenarnya game Tower of Fantasy memiliki fitur auto juga tapi itu hanya sebatas ketika kalian melakukan tracking terhadap lokasi ataupun misi yang kalian jalankan saja. Sedangkan game Genshin Impact, semuanya harus kalian lakukan secara manual baik itu dari segi kombat dan eksplorasinya. Karena memang pada dasarnya game action RPG lebih menonjolkan mekanik kombatnya secara manual sedangkan game MMORPG tidak begitu menonjolkan hal tersebut. Ia namanya juga game MMORPG, game dengan genre santai yang tidak terlalu kompetitif. Jadi sebuah hal yang lumrah jika kalian akan menemui fitur auto battle yang dibuat oleh developer dalam game yang bertipe MMORPG. Nah mungkin itu dia ketiga hal yang sebetulnya membuktikan bahwa game Tower of Fantasy berbeda dengan Genshin Impact. Dan semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian apakah game TOF berbeda dengan Genshin atau tidak. Karena dari genre gamenya saja berbeda, pasti fitur dan beberapa aspek dalam game yang ditawarkan pastinya berbeda juga. Menurut kalian bagaimana? Apakah game Tower of Fantasy layak disebut sebagai The Next Genshin Killer? Oke kalian bisa komen pembahasan mengenai video kali ini, lalu jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yonatan sign in out and bye bye guys! Sub indo by broth3rmax